Evos Roar Mereka mengaung di 2 game menutup match best of 3 series hanya dengan 2-0 Luar biasa banget ada Apis bersama Budi Clara Mongstar disini buat ngobrol-ngobrol Tentang match tadi El Clasico ditutup 2-0 Luar biasa congratulations Terima kasih Puas Alhamdulillah Alhamdulillah puas Tadi itu sesuai skenario kalian banget apa gimana sih 2-0 loh gak ada yang nyangka Mungkin kalau dibilang skenario enggak ya kita kan cuma main sebisa kita terbaik kita gitu Kita gak pernah ingin apa-apa Oh tidak hidup dengan ekspektasi ya Iya udah bosen dengan ekspektasi Oh yang ada aja gitu ya yang di depan mata aja habisin aja Karena minggu ini tuh berat banget buat Evos menrorot Banyak orang ngelawan Raja Langit dan Raja dari segala raja Ini Raja Utan menang Weh rahasianya apa sih bentar kamu kan jadi salah satu pelayanan Player yang mungkin terlama ya membawa player-player baru di Evos Legend Tantangannya pasti besar dong Ya gue berasa jadi punya banyak adik tiba-tiba Iya kan mereka kan kayak banyak muka baru ya Tiga orang eh tas sama si Putu Sujin Oh enggak dua lah dua yang baru Tapi kan Dream juga maksudnya akhirnya bermain juga Tapi seneng jadi ya bisa ngerangkul lagi Jadi kamu tugasnya disini jadi bapak-bapak kah? Iya kayaknya sih Iya iya Bukannya kecil Jadi sekarang tadi kan kalau kata Mas Deyan Kalau menang ini udah gak jadi adik-adik lagi? Hah? Teteplah umur yaudah umur Gimana? Jadi kakak-kak sekarang ya kalian? Evo's Legion udah bukan adik-adik lagi Udah gak bisa dipandang sebelah mata Udah serem banget Naik dikit Dikit doang? Serius? Gak boleh terlalu ke atas Nanti Star Syndrome Oh SS SS Dingin ya di atas ya? Enggak Enggak kepengen ke atas? Enggak kepengen ke atas? Insya Allah kalau rezekian Kalau rezekian dingin-dingin gak apa-apa? Iya dingin gak apa-apa Gak apa-apa Tapi penasaran banget nih Ini kan tadi Pak Ape juga Dan Mas Deyan Ada challenge-challenge Ganti profile picture Berarti gak ganti dong kalian ya? Alhamdulillah Ganti ya? Udah panik belum kalau harus ganti? Kita gak tahu apa tentang itu Bentar Tapi ya pernah Kalian kan juga gak punya sosmed Mau ganti apanya ya Evo's ya? Ada Evo's Soa Oh Megang 5 sosmed ya? Begitu? Iya Jadi bener ya Kalian tuh gak pegang sosmed sama sekali Untuk dari awal season? Iya karena emang untuk melindungi mereka yang baru Karena lumayan jahat ya Kalau gue kan udah biasa dijahatin sama negara gitu Dunia Oh kekirasan Udah biasa gue dijahatin Cuma kan mereka masih kayak Masih innocent lah Masih polos Takutnya terpengaruh Emang lumayan jahat sih Netizen Jangan jahat-jahat makanya Harus terus support Gak boleh toxic-toxic Betul Peace? Betul Kalau misalnya Kamu bisa Minta gitu ya Foto-foto Ada foto apa gak sih? Yang pengen ganti gitu? Foto apa? Kan RRQ kan ini Harus ganti profile picture Ada request-an gak? Gak ada request-an gak apa-apa? Kalau itu gue Serahkan semua ke Mas Dian lah Kan itu urusan Mas Dian Oh gitu ya? Jadi nanti akan dilanjutkan ke Mas Dian ya? Iya ke Mas Dian aja udah Oke Dan Ngelihat dari Regenerasinya Evo's Icon ke Legends Ini kayak Kelihatan banget Mereka tuh punya potensi semua ya Dari Emang Pilihan Dari coach Atau dari siapa sebenarnya? Dari Evo's Icon ke Evo's Legends Kita untuk player sendiri Semua ada ikut andil ya Dari main-main Coach player Jadi kita emang Siapa pun yang main Itu kita percaya adalah yang terbaik aja Oh gitu Dan L Klasiko kemarin Juga menang ya Yang pas MDL Dari Evo's Icon Dan juga RRQ Sena Kalian punya rahasia yang sama Atau gimana sih? Lagi hoki aja Lagi hoki aja Yang penting hoki Yang penting hoki Kuncinya hoki Atau kamu gak pake ya sekarang ya? Wits Wits Gak pake ya? Klover Pakai gak? Wits Berpercaya mereka yang jahat Jadi itu bukan Evo's FAMS Karena Evo's FAMS Jadi itu gak akan pernah Mujud kita Mereka adalah yang selalu support kita Terima kasih Evo's FAMS Wow itulah dia Soal-soal untuk Evo's FAMS Evo's Station akan masih beradu Masih panjang perjalanan mereka Terus dukung semua tim yang beradu di MPL Kita bakal breakdown Lebih lanjut lagi Di game yang kelas banget Cuma berapa date aja Di 20 menit Langsung aja Caster Silahkan Sampai jumpa